Intro Optimalisasi pendapatan daerah atau PAD Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memantau pajak restoran dan rumah makan pindang Musirawas di Jalan Angkatan 45 Dari hasil pemeriksaan petugas rumah makan Musirawas taat pajak menurut Direktur 2 Wilayah Koordinasi Supervisi KPK Deputi Korupsi KPK mendatangi restoran dan rumah makan dalam rangka mengoptimalisasi pajak di Kota Palembang Yudiawan berharap seluruh masyarakat Kota Palembang khususnya yang mempunyai restoran untuk taat pajak tujuannya untuk pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat Palembang Kami dengan Pak Palikola memang tadi ada bertemu yaitu dalam rangka monitoring center for prevention terkait dengan optimalisasi pajak daerah Kami harapkan pada seluruh masyarakat yang mempunyai usaha sesuai dengan peraturan yang ada di daerah Kota Palembang itu harus taat pajak sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan Kami dari KPK hanya mengimbau kepada pemerintah kota untuk mengoptimalkan saat ini target pendapatan daerah khususnya di rumah makan yang bilang rasio kita 50% tapi sudah tercapai 64% ini betul-betul setelah pandemi sudah mulai makin kembali terkaitan di restoran semoga saja ke depan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah kisah rawas ini akan menjadi kita olah dan menggirir contoh bagi rumah makan yang lain betapa berarti banyak daerah kembali terkaitan di lantai kota ini lah yang kita bentuk supaya Palembang dibantu supaya kita berusaha sudah diadik potensi pajak dari rumah makan sebesar 164 miliar rupiah dan sudah tercapai sebesar 103 miliar rupiah atau 64,5% dari Palembang, Sumatera Selatan Tim Liputan Binyus TV melaporkan